KEMARAHAN Saat ini, Israel sedang menjadi perhatian dunia karena terlibat dalam konflik dengan kelompok Hamas, dan melakukan serangan terus-menerus ke wilayah Palestina, yang menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban jiwa. Hal ini menyebabkan kemarahan di kalangan sebagian besar masyarakat dunia. Akibatnya, gerakan boykot, divestasi, dan sanksi, BDS, semakin populer di beberapa negara. BDS adalah gerakan di mana konsumen menolak membeli produk asal Israel dengan tujuan membujuk pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk menghentikan penjualan produk-produk tersebut. Gerakan ini juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina. Mendukung gerakan ini, Syaih asal Mesir ini ajak kita semua untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan BDS tersebut. Alhamdulillah, walaupun umat Islam kanak musibah, musibah di Palestina luar biasa. Tapi ada hikmah, ada manfaat. Kita sudah tahu, ulama-ulama palsu, sudah tahu siapa yang buruk, siapa yang baik. Barang siapa yang tahan dalam dadanya, keburukannya atau kebaikannya, sudah keluarkan semuanya. Saya ketemu orang-orang yang menurut saya, orang-orang yang tidak bagus, artis-artis di seluruh dunia. Ternyata mereka, waktu umat Islam kanak musibah, mereka memang bagus. Saya ketemu ulama-ulama, saya pikir mereka orang punya ilmu. Pasti mereka mendukung bila orang Palestina. Ternyata mereka keluar, ngomong tentang Hamas. Hamas itu tidak bagus, Hamas salah. Alhamdulillah, ini hikmahnya luar biasa. Biar kita sudah tahu. Kamu banyak yang sedih sama saya. Kenapa? Bilang makanan dari Mikdi haram. Kasian orang-orang yang kerja di Mikdi. Kasian dengan orang-orang yang makan dari Mikdi. Yang kerja di Mikdi. Tapi tidak kasian dengan anak-anak yang mati dalam keadaan seram tangannya, lepas ke atas kakinya. Belum nontonkah video-video yang dari musibat rumah sakit yang digerzah. Tidak kasiankah sama anak-anak sana? Tidak malukah kepada diri sendiri? Saya makin, saya makin semangat, semangat, kasih tahu mana saja produk-produk yang kita harus memboikot. Harus tinggalkan. Insya Allah, saya akan kasih tahu di bawah apa saja barang-barang yang kita harus tinggalkan. Kalau tidak salah bahasanya memboikot. Silakan. Barang siapa yang kata muviju ini. Kalau tidak posting ulang, menurut saya, kalau tidak posting ulang, tidak mau bilang berdua saya. Saya tahu banyak yang lagi tunggu salah-salah dari saya sekarang. Tapi kalau posting ulang, banyak pahala insya Allah. Banyak pahala. Bayangkan saja, posting ulang, akhirnya banyak uang-uang itu yang jadi alat perang bunuh anak-anak kita, tidak ada uang lagi. Uangnya kurang. Tapi kalau kita masih beli, masih makan, kita bantu bunuh anak-anak kita di Palestina. Bunuh orang-orang mujahid. Jangan jadi orang tidak bermanfaat. Posting ulang. Posting ulang. Wajib posting ulang. Jangan mikir, kalau kita tidak makan dari sana, ini bukan bantuan untuk orang-orang mujahid. Wallahi bantuan. Bisa bantu, bisa langsung jihad, silakan. Bisa kirim uang, silakan. Bisa apa saja, silakan. Yang penting, sesuai kemampuan kita. Allah akan tanya kita. Antum mampu apa? Silakan. Karena Allah akan tanya kita. Kenapa kita masih diam? Ya. Jangan jadi orang tidak bermanfaat. Silakan posting ulang video ini. Biar insya Allah, kita bantu minimal-minimal, bantu hancurkan ekonomi mereka. ekonomi mereka kalau dihancurkan, pasti alat-alat perang itu sudah habis, perlu buat lagi, tapi ekonominya karena musibah, ya, itu tidak baguskah? Luar biasa ini. Bukan seperti kita jihad langsung, secara langsung, tapi cukup. Banyak pahala insya Allah. Ya, silakan posting ulang. Jangan jadi orang tidak bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.